Intro Dilansir dari viva.co.id Prabowo mengatakan saya akui tak pantas jadi imam sholat Capres nomor 2 Prabowo Subianto mengatakan dalam perjuangannya maju menjadi capres Banyak isu negatif yang diarahkan kepadanya Mulai dari tuduhan bahwa dia adalah Zionis Sampai dia dituduh sebagai Islam garis keras Selain itu Prabowo juga sering disebut tidak bisa menjadi imam sholat Semua tuduhan itu menurutnya hanya diciptakan untuk menjatuhkannya Jadi ada upaya selalu mencari-cari kesalahan Suatu saat saya dibilang Islam garis keras Tapi besoknya dibilang saya ini kurang Islam Saya gak bisa jadi imam sholat katanya kata Prabowo Prabowo mengatakan selama ini dia memang tidak mau jadi imam Karena merasa tidak pantas memimpin sholat Sebab banyak orang yang lebih ahli dan lebih tinggi ilmu agamanya ketimbang dia Ya saya merasa tahu diri betul Yang menjadi imam ya harus orang yang lebih tinggi ilmunya betul Saya tidak takut mengakui bahwa saya merasa tidak pantas saya menjadi imam sholat Kata Prabowo Prabowo mengaku tidak ingin bersandiwara dan membohongi rakyat Untuk urusan agama dia lebih memilih menyerahkan kepada ahlinya Dan itu dianggapnya adalah lebih baik daripada berpura-pura di depan rakyat Lebih baik saya ikuti orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya Untuk apa saya bohong Untuk apa saya berpura-pura kepada kalian Ujarnya Sebelumnya diberitakan mantan politikus partai Gerindra Lanyala Mataliti Sempat menantang Prabowo untuk membaca bacaan sholat dan menjadi imam sholat Tantangan tersebut menurut Lanyala Untuk menunjukkan seberapa jauh ilmu agama Prabowo dibanding Jokowi Terima kasih telah menonton